Cepat, 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 cepat Cepat, cepat, cepat Baik, adegan aku sekalian Selamat pagi Selamat pagi Pada sehat hari ini Sehat Kita tahu semuanya dah Iya Semuanya dulu dong Oke, hari ini Kita akan berikan materi Sedikit aja tentang bagaimana Kalian semua Tanggap bencana Bisa melewati bencana gempa bumi Kalau di dalam ruangan Nah ini kita bikin dalam ruangan Supaya kalian semua belajar bagaimana Menghadapi gempa bumi Pada saat di dalam ruangan Baik di diri sekolah maupun di Rumah Baik, yang pertama Pada saat gempa Jangan kalian panik Apa dia namanya? Panik Kalau panik Itu bisa lari tabelah kaca Bisa lari tabelah dinding Bisa lari tabelah sebagainya Itu kalau panik Tetap konsentrasi Boleh kaget kan gempa Bisa kaget-kaget kan Tapi Harus tetap pakai pikiran Untuk sadarkan diri Yang pertama Pada saat gempa di dalam ruangan Kalian lagi belajar Mau keluar itu kan Orang lagi rebusan keluar kan? Iya Iya kan? Orang pada mau rebusan keluar Banyak-banyak orang Jika orang lagi rebusan keluar Orang yang paling belakang Posisinya dia harus menyelamatkan diri Di bawah Meja Meja Ini contohnya Ini contoh Ini meja kelas Ya Ini meja kelas Maka posisi untuk menyelamatkan diri Ini orang yang paling di belakang Yang tadinya kan itu lagi Pintunya lagi sesak-sesakan Orang datu terkeluar Maka orang yang paling di belakang Itu dia harus menyelamatkan diri Di bawah pintunya Ini contohnya seperti ini Ya Posisi seperti ini Dia harus lihat dulu Dia harus berunduk seperti ini Ya Berunduk seperti ini Jelas ya? Jelas Coba posisinya di bawah Menghadap di sini Sini Nah Kepala tetap di bawah Ya Lindungi kapal lah boleh? Nah Lindungi kepala biar apa-apa jangan jatuh Ya Meja ini sebagai penghalang Jangan sampai pelapun-pelapun jatuh Jangan sampai bebatuan batu-batu yang batu-batu jatuh Dan sebagainya Kemeja ini untuk Mehalangi Sambil dia harus konsentrasi ke pintu Pintu yang orang-orang lari dari luar Kalau memang sudah kosong Orang sudah mulai tidak ada lagi Maka dia keluar untuk lari Coba Keluar Keluar saja untuk lari Nah Itu seperti itu Bisa paham? Bisa Itu yang pertama Ya Yang kedua Kalau di rumah Yang kedua Ini kalau di rumah ya Kalau Anak-anak semua lagi di rumah Biasanya kalau gempa itu kan kita tidak tahu bahwa datangnya gempa bumi itu kapan kan Mama lagi masak kan Mama lagi masak kan Mama lagi masak di dapur Atau Kalian lagi bikin mie di dapur Kompor lagi nyala dan sebagainya kan Pada saat gempa bumi Jangan kalian tinggalkan kompor yang lagi menyala baik kompor minyak tanah maupun kompor gas Pada saat orang yang menggunakan kompor gas langsung matikan Jelas? Tidak Matikan Petikan Untuk kompor gas itu dimatikan Kemudian yang kompor minyak tanah Turunkan Sumbuhnya untuk Nanti dia mati sendiri Untuk kompor-kompor hop kan biasanya mati sendiri kan Kalau yang punya tungku Tungku api nih Tungku api ada yang masak ditunggu kayu di bawah barang api Pada saat gempa Lari cari lokasi itu untuk matikan dulu Baru cari lokasi Untuk di bawah meja dan sebagainya Ini salah satu contoh Di bawah meja Ini ada contoh di bawah meja Bisa lihat gambarnya Posisi seperti ini Sama seperti yang Kita terangkan tadi Kita jelaskan tadi Ya Pada saat posisi di bawah meja Bisa lihat Bisa Pada saat posisi di bawah meja Kepala itu juga harus tetap dilindungi Dengan Tanya Benar atau tidak? Benar Benar ya? Benar ya? Benar Kemudian Kalau posisinya lagi di tempat tidur Di Tempat tidur tapi stiletnya itu di bawah Di lantai Maka yang pertama lindungi kepala dengan Bang Lantai Bisa lihat ya? Ada lagi Oke kita lihat lagi yang berikut Ini jelas Kompor gas Kompor gas harus dimatikan dan sebagainya Ya? Nah Jangan kalian ini yang sudah tahu nih Walaupun kita masih kecil Masih umur Masih umur Enam tahun Masih umur tujuh tahun Tapi kalau sudah dengan ini Nanti pulang sampaikan untuk Mama dan Bapak di rumah orang tua yang pulangkan di rumah ya Tadi Kita dikasih materi Kita dikasih materi Sama Pak Ardun Bahwa kalau seperti gempa Mama, Bapak, jangan panik dulu Matikan kompor kalau lagi masak Terus Kalau memang pintunya jauh Pintu jauh Maka berlindung di bawah Berlindung di jalan Di bawah tempat tidur Kalau memang tempat tidurnya tinggi Ya kan? Itu tolokasi-lokasi ya Bisa? Bisa apa atau tidak nih? Kita praktek ya? Ya Boleh kita praktek? Bisa Boleh Hitungan tiga gempa mulai Ya? Pintunya kan kecil nih Pintu kecil Hitungan tiga gempa mulai Tanpa saya bilang Tanpa kita bilang Siapapun yang paling belakang Ya? Jangan saya tahu ya Kalau lagi praktek ya Siapapun yang paling belakang Langsung masuk di bawah Kolom? Desak Jangan langsung pada saat itu Masuk kalian semua di kolom bedelangan Siapapun yang paling dekat pintu Boleh langsung keluar Di tempat terbuka Siapapun yang paling belakang Masih lihat orang desak-desakan Langsung masuk di bawah Kolom? Desak Oke kita persiapan Tiga Dua Satu Mulai Gepang 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 Nah jangan main Jangan begitu deh Tidur ke bawah Tidur ke bawah Lagi kayak tadi Sujud Sujud Tapi kepala aja ya Kepala Kepala Nah pintar Setelah itu Lihat tempat yang masuk lari Langsung ke bawah Sudah Sudah langsung lari keluar Langsung lari keluar Langsung lari keluar Oke Tepuk tangan semua Masuk 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 Ya Tidur kemudian Aku tanggap darurat Bencana gempa bumi Jadi kalau seperti ada gempa Boleh lari keluar kalau memang semuanya cuma sesuai sedikit, boleh lari keluar, tapi kalau banyak orang larinya di bawah meja berlindung pertama di bawah meja, tapi hati-hati, kalau keluar pintu kita takutnya bawah, di depan juga jatuh maka yang pertama adalah berlindung di bawah meja, jadi dia jatuh-jatuh tetap meja melindungi dan sebagainya ada juga masuk di dalam kas, kalau kasnya itu besar, lemari pakaian masuk di dalam lemari pakaian, itu juga cara untuk bagaimana melindungi diri pada saat gempa bumi jelas? jelas semangat, tepuknya pegang dulu jelas terkini terus 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 chik terus 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 Puntunggoyang Integrita